Kita harus terus melakukan konsolidasi dan efisiensi dan jumlah daripada BUMN anak dan cucu itu terlalu banyak. Karena itu kita sudah menutup 74 anak dan cucu perusahaan BUMN. Di Telkom sudah ada 13, Pertamina 26, dan di PTPN Group itu 24. Dan ini artinya apa yang menarik? Kalau ditanya apakah ini juga ada pelepasan tenaga kerja? Ya tidak juga, karena tentu dengan berkembangnya usaha tenaga kerja tetap terserap. Tetapi ini terlalu banyak shell-shell company yang tidak efisien dan tidak efektif. Ya jadi buat apa kita punya, kan kadang-kadang begini, holdingnya sehat tapi dibuatlah anak cucu yang menyedot daripada keuntungan daripada holdingnya. Nah ini yang harus kita bongkar dan stop dan kurangi. Karena supaya apa? Kita ingin membuat tadi holding-holding yang kuat dalam menghadapi persaingan pasar. Persaingan pasar ketika kita lihat sekarang seperti hari ini, supply chains ini sedang terdisrupsi. Kontainer kesulitan, sekarang harga bahan pupuk naik. Nah ini kan mesti makin efisien kita bersaing. Dan itu yang selalu saya bilang contoh, di grouping daripada industri perbankan, ketika ada swasta, ada asing, tetap BUMN sebagai penyeimbang bahkan bisa mengintervensi. Dan kita bisa buktikan di Himbara, ada BRI, ada Mandiri, ada Bank Syariah sekarang, ada juga BNI, kita mandiri segala, ini kita lakukan. Dan kalau ingat juga BSI itu penggabungan tiga anak perusahaan BUMN.